Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di sini di channel Hamizan Baik teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara menghilangkan angka-angka 0 ini yang ada di rumus Excel Kenapa kita ingin hilangkan? Karena di sini sangat tidak enak dilihat kalau dia tidak terisi seperti ini tetapi kalau kita isi dia akan hilang ya angka 0 nya Nah, di sini saya akan mempraktikan cara menghilangkan atau menyembunyikan angka 0 ini tanpa terisi di sakit izin alfa ini Oke, cara yang pertama di sini caranya seperti ini teman-teman ya silahkan disimak baik-baik Oke, kita blok ini di jumlah ini semuanya kalau sudah di blok silahkan teman-teman klik menu home lalu pilih conditional formatting ini tanda panahnya teman-teman klik lalu teman-teman klik new role Nah, di sini di menu pop up new formatting role ini silahkan teman-teman klik format only selected content Oke, kalau sudah di klik dia akan pindah ke sini dan di sini teman-teman ganti betwin ini menjadi equal to seperti ini Nah, dan di sebelahnya di sini silahkan teman-teman tuliskan angka 0 Oke selanjutnya silahkan teman-teman klik format Nah, sekarang di sini kita akan menghilangkan angka-angka 0 ini kita akan mengganti warnanya menjadi warna putih ya di color ini silahkan teman-teman klik lalu pilih warna putih Nah, di sini kita klik OK dan di sini kita klik OK lagi Nah, maka angka 0 ini akan transparan ya karena dia sudah kita ganti menjadi warna putih Nah, tetapi jika kita isi di sini dia akan menjadi warna hitam ya ini contohnya Nah, dia akan menjadi warna hitam Oke, seperti ini Nah, sekarang cara yang kedua ya ini kita kembalikan dulu ya ke awal seperti ini Oke kita block lagi ya ini cara yang kedua kita block sama seperti tadi lalu kita klik kanan pada mouse-nya atau keyboard-nya di area yang sudah kita block lalu teman-teman klik format cell Oke, setelah teman-teman klik menu format cell silahkan pilih number dan pilih custom Nah, di custom ini kita arahkan kursor kita ke angka 0 ini Nah, lalu kita taruh di sebelah angka 0 ini di sini Oke, di sini kita kasihkan titik koma Oke, kita tambahkan lagi angka 0 lalu kita tambahkan lagi titik koma seperti ini kalau sudah kita klik OK Nah, maka dia akan hilang secara otomatis tetapi rumusnya tetap terisi ya teman-teman Oke, saya akan coba lagi seperti ini kita isi Oke, seperti ini Nah, dia terisikan Oke, teman-teman jadi silahkan dipakai rumusnya yang pakai yang mana atau tutorialnya maksudnya mau pakai cara yang pertama atau yang kedua silahkan dipraktekan ya Baik, teman-teman semoga tutorial cara menghilangkan angka 0 di rumus Excel ini bisa bermanfaat ya dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini silahkan di subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel Hamizan saya ucapkan terima kasih banyak Oke, kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya